Hai guys pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat aplikasi register dan login sederhana dengan MySQL database menggunakan Library Volley sebelum kita mulai klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendukung channel ini Oke teman-teman ini adalah video kelanjutan dari video part 1 Oke langsung aja yang pertama kalian buka aplikasi Sam kemudian start server dan start MySQL kemudian buka admin udah kebuka kita tinggalkan dulu aja selanjutnya kita langsung buka si Android studionya karena ke pada video sebelum video yang sebelumnya kita udah membuat API database dan juga tampilan dari aplikasi Androidnya nah pada video yang satu ini kita bakal memprogram backendnya yaitu cara gimana dia bisa tersambung dengan si database mysql gimana dia bisa mengirimkan data ke database menerima data supaya dia bisa melakukan proses login dan register Oke langsung aja kita mulai ini udah terbuka ya kalian buka file Java kemudian pada folder yang paling atas di sini terdapat dua buah folder activity yang udah kita buat pada video sebelumnya ya di sini kalian klik kanan kemudian new Java class disini kita membuat sebuah java class baru yaitu voli connection Oke pada voli connection ini eh yang perlu kita lakukan adalah pertama sebuah pembuatan sebuah variabel private voli connection disini saya namain vins vinstance kemudian banyak variable lagi request queue request queue kemudian bawahnya private static konteks konteks vinstance kemudian kita buat private private voli connection dengan parameter konteks namanya konteks isinya adalah vinstance kemudian di bawahnya kita bikin private kita bikin sebuah metode private request queue get request queue nah disini isinya adalah kondisi jika request queue nya sama dengan kosong nul atau nul maka kita isikan isikan voli dot new request queue dengan parameter vctx dot get application konteks seperti ini kemudian kita kasih return value rupa variable request queue sudah kan terus baru kita masukkan ke sini disini request queue sama dengan cat request queue kita panggil dan disini baik terus bawahnya kita membuat ppp public static s-synchronized fully connection get instance dengan parameter konteks namanya konteks aja oke terus isinya adalah jika vinstance kosong maka kita isikan vinstance yaitu new foley connection dot foley connection context, kita isikan parameter nya, context terus dengan return value vinstance oke, kemudian bawahnya kita bikin public void add to request queue request request isinya adalah get request queue.add request seperti ini oke, sudah selesai ini untuk foley connection nya terus langsung kita masuk ke main activity eh, tunggu 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 bentar kita bikin lagi new java class yaitu untuk contract alamat api nya kita namakan dbcontract dot java seperti ini nah, pada dbcontract ini kita hanya mengisikan berupa variable yang berisi apa namanya alamat dari api tersebut alamat dari api yang telah kita buat kita buat aja public static final string namanya server login url ini untuk api yang login kemudian bawahnya server register url ini untuk yang register kita tampilkan dari sini nah, disini ada grade data check login check login ini yang untuk login nya kita copy kita masukkan disini kemudian kita ini yang register kita masukkan disini kenapa disini saya menggunakan alamat IP IP address karena kalau saya menggunakan localhost sebenarnya bisa kalau menggunakan localhost bisa dibuka di web browser pada desktop atau PC namun jika saya menggunakan localhost maka server ini tidak dapat dijalankan pada Android waktu Android aplikasi Android ini telah di deploy ke HP kalau kalian mendeploy di virtual Android seperti Gustak Knox dan sebagainya nanti masih bisa kalian menggunakan localhost tapi kalau kalian menggunakan HP beneran kalian menggunakan localhost tidak bisa jadi menggunakan alamat IP kalian oke kita masuk ke main activity ini main activity masih kosong yang harus kita lakukan yaitu pengisinya ya bener diisi oke langsung aja kita pertama bikin variable edit text edit text ini tadi ada username pada video sebelumnya ada username email password word sama password kemudian dibawahnya ada button kebanding mana sih button button ini ada login sama register kemudian kita membutuhkan sebuah variable progress dialog disini disoret tapi gak apa-apa isi aja progress dialog namanya progress dialog terus di void on create-nya di main void-nya kita panggil username sama dengan username ini edit text findviewbyid rid idt username register register kita copy paste aja 1,2,3,4,5,6 ada 6 disini email password konfirmasi password ini button button login register oke kita tinggal mengganti ini IDT email register ini juga IDT password register password register nah ini kemudian ini juga IDT konfirmasi password register ini BPN button login register yang ini button login eh register register nah gampang kan kalau kita menggunakan di belakangnya ada register ada login jadi kita bisa memilah pada saat mengkoding di javanya pemanggilan variable xml nya udah kalau coba bayangkan kalau tadi gak diberi kayak gini bakalan ada dua gitu tumpuk jadi dia susah gitu dipilah mana ini variable yang untuk register mana ini variable yang untuk login oke langsung lanjut kita ke arah yang pertama yaitu paling mudah yaitu menekan tombol aksi login pada halaman register yaitu cuman pindah halaman ke halaman login aja set on request listener kemudian new view on request listener nah disini kita buat variable intent kita namain login intent sama dengan new intent dengan parameternya diisi dengan ini adalah main activity main activity logidotis kemudian login dot class udah gini aja start activity login intent udah selesai kemudian ini untuk batan aksi login yang ini loh kan di register ada login nah kalau login dipencet maka akan masuk ke halaman login oke selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat oh iya ini koneksi internet untuk mengecek apakah ada koneksi internet atau tidak kita buat public boolean namain aja cek 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 network koneksi di sini kita isi connectivity manager connectivity manager sama dengan connectivity manager list dot get system surface ya get system surface context dot connectivity surface terus bawahnya network info ini dicoret tapi gak apa network info sama dengan connectivity manager dot get active network info memang dicoret tapi gak apa kemudian return value nya adalah ini network info tidak sama dengan null dan network info is connected oke ini adalah fungsi untuk metode untuk mengecek apakah ada koneksi atau tidak kemudian kita perlu membuat sebuah fungsi untuk public void ini fungsin untuk membuat data ke server create data to server dengan parameter final string username email password baik baik tiga parameter terus di dalamnya kita kasih yang pertama kita ngecek dulu jika connection nah kita cek dengan ini kalau ada koneksi internet maka dia berjalan kalau gak ada dia udah stop aja dah terus kita aktifkan progress dialog nya oh iya ada yang lupa ini gak bakal muncul kalau kita gak konfigurasi di atas dulu progress dialog kita tambahkan disini progress dialog new progress dialog get application context get application context bisa atau kalian tulis aja biar jelas jari kalian paham maksudnya konteks dari activity ini seperti ini nah seperti di internet ini juga ada main activity pt.this ini kalian plus get application context juga bisa sebenarnya oke kita lanjut yang tadi setelah ini kita bikin string request string request kita nomin string request aja kemudian isinya adalah new string request request methodenya adalah post kemudian parameter yang kedua db contract url nya server register url karena ini register kemudian kita gini dulu gini dulu biar gak panjang ke kanan nanti jelek kelihat kemudian yang ketiga adalah new response list kemudian untuk parameter yang keempat adalah new response loop oh ini koma harusnya new response error list seperti ini terus kita isikan disini bukannya switch column tapi kita buka kurung ke bawah lagi yaitu kalian tekan ctrl o kalian cari disini map map yang tulisannya get params nah ini get params terus seperti ini baru disini kalian kasih untuk menutup ya terus return value nya ini kalian hapus kalian isikan map kok string ini apa sih string koma string dengan nama param parameter new hash map terus kita isikan params put ini mirip apa ya saya pernah familia oh mirip kalian menggunakan SQLite sebenarnya pada database helper cuman tidak dikit lah caranya tapi mirip ini cuman masih enak pembuatan SQLite dari ini username username nah ini adalah username diisi dengan username username yang dari sini tadi nah ini kan nanti kita memasukkan parameter parameter ini dari variable di atas oke terus kita copy aja ini email terus ini password terus yang ini kebanyakan kita ganti return params ini jangan lupa diganti ya kalau ngotong itu perhatikan sekecil apa teliti yang penting karena kalau tidak teliti kalian udah banyak gitu terus kalian lupa salah dimana wah itu pusingnya banget itu terus kita masukin di on response pada on response ini kita masukin design object sebenarnya enggak perlu sih kalau emang saya ngomong sebenarnya ya disini on response sama error response ini enggak begitu penting yang penting itu ininya karena ini yang menyambungin ke database nya cuman disini saya gunakan untuk pembuatan sebuah kondisi kan tadi kan sudah saya buka di mana tadi show studio nah tadi kan sudah saya beri format json berupa array seperti ini kan untuk menanggapi dari response itu saya gunakan new json object new json object response ini ada merah-merahnya kalian tekan alt enter kemudian enter aja keluar try catch seperti ini udah abaikan catch nya kita fokus ke sini yang di dalam try kemudian kita bikin string baru respon oh respon udah ada ya begin aja resp json object get string kita memilah dari json object yang ber tag server respon seperti yang ini tadi kita copy aja biar gak salah soalnya ini kalau salah dikit gak bisa terus 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 jika nah ini maksudnya kondisi kondisi dari response season object adalah ini adalah kondisinya response equal jika isinya adalah sesuai tadi tadi risk apa oke tapi sebenarnya harusnya kalau kalian menggunakan API di selain Android itu biasanya keluarnya oke gitu oke aja tapi kalau di Android studio nanti di log nya dia bakal membaca semua dari sini ke sini saya pernah hiran karena ini kenapa tapi ya kenyataan nya gitu ntar saya buka postman lagi karena saya tadi mendapatkan response dari sini cek login kita kita ngecek aja response fail 1 2 3 4 nah response oke yang perlu kita ambil adalah dari sini aneh kan dari sini kita copy kemudian kita paste di sini kita beri tanda petik dulu karena string nah keluarnya seperti ini ini biarin seperti ini ini maksudnya apa karena ini adalah tanda petik di dalam string jadi dia seperti ini biarin seperti ini nah kalau ini adalah response oke kalau responsnya oke kita bikin text text make text nah kita application context terus textnya adalah registrasi berhasil length short that show kita copy kita kasih else text kalau selain oke responsnya itu selain oke maka kita kasih text error nya apa response ini berarti berupa fail kalau selain oke oke kemudian di bawah sini kita kita oh iya kita panggilkan koneksi yang telah kita buat volley connection dot get instance mine activity atau get application context bisa this add to request queue isinya adalah string request seperti ini kemudian kita oh iya kita membuat si apa namanya progress dialog nya kita bikin handler buat delay handler post delete post delete post delete new runable nah disini kita isikan delay nya misalkan 2000 millisecond atau 2000 detik kemudian di dalamnya adalah progress dialog dot cancel kenapa seperti ini karena kalau tidak saya beri ini tadi kan udah ditunjukin dikeluarin dimunculin progress dialog nya kalau gak di close dia gak akan gak close oke yang register ini saya kira udah selesai eh belum belum ini kan ada if connection jika nyambung kita kasih else jika tidak nyambung maka kita copy dari sini aja kemudian kita tuliskan tidak ada koneksi internet oke seperti ini terus habis itu di on create baru kita panggil apa yang telah kita buat caranya gini register set on click list channel new new on click list channel pertama kita membuat variable string as username ini adalah string username maksudnya username get text to string kemudian string as password sama dengan get text to string terus kita kasih kondisi if jika s password s password equals to s password dan kondisi yang kedua adalah is oh ya s tanda seru s password maksudnya tanda seru ini apa tanda seru adalah jika tidak tanda password eh tanda password tanda seru s password equals maksudnya tanda seru itu not jadi tidak sama dengan kosong kalau di java string itu tidak bisa disama dengan dua kali atau tidak sama dengan harus pakai equals seperti ini nah disini kalau seperti ini kondisinya maka saya panggil yang tadi create data to server dengan parameter as username as email dan as password oke kemudian kita kasih intent setelah login eh maksudnya setelah register kita masuk ke halaman login halaman login terus jika else jika tidak seperti itu kondisi tidak terpenuhi maka kita buat ini aja deh tetap di halaman itu kita pakai terus kita kasih pop up text gagal password password tidak cocok tidak cocok seperti ini oke selesai untuk yang register kita masuk ke login di login ini sebenarnya sangatlah mudah kalau kita sudah membuat register kita bisa mengerjakan sambil kopas-kopas saya akan beritahu teknik cara kopas coding edit text username kemudian password edit text nya cuma dua yang disini kemudian button button nya juga dua yaitu login sama register kemudian jangan dilupakan progress download nya ini mempercantik tampilan seperti ini tidak perlu kecuali memang loading beneran kalau menggunakan data yang apa untuk proses itu beda lagi itu memang perlu menunjukkan kepada user bahwa ada proses pengunduhan data atau apa kalau ini memang tidak perlu karena saya cuma ngasih delay pada progress dialog ini oke kemudian kita panggil username apa edit text findview by id r id apa tadi namanya edit text yang login login itu username ini kita copy 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 button password password login login lagi status ini login 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 selesai terus ini edit username login kita ganti edit ooo password login kemudian ini btn login 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 yang ini btn login register Oke kita eh dari mulai dari cara yang paling mudah ini yaitu ke tidak kalangan register register set on the listener jenis denar inteng aslinya sama jika enggak dina copy aja nah ini kita udah mulai ke teknik copas Oke register internet namanya terus jangan lupa ini diganti loginnya yang di sini kemudian main aktivitinya yang di class udah terus Oh ya sebelum kita menyelesaikan login ini kita buat sebuah activity baru untuk halaman utama setelah login activity misalkan kita bikin jalan empty lah yang bagus baik Hai nah ini bottom navigation ini lumayan kita kasih nama dashboard 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 seperti ini kemudian tunggu untuk sinkronasi selesai karena ini adalah package-nya banyak mungkin agak lama Hai proses satu wajah Hai baik sambil nunggu Hai sambil nunggu kita lanjutin Hai eh ini sama kalian butuh membuat ini sama kita tinggal copy kita paste di login-nya oke nah terus disini kalian buat Hai dengan aplikasi public void, kita buat function, check margin parameter nya adalah final string username in final string password kemudian if check manual connection, maka progress dialognya diaktifkan setelah itu string request new string request request method post kemudian kita panggil alamatnya dpcontract serverlogin.rl kemudian new response listener kemudian disini new response error listener kita ctrl o map cari map yang getparam parameter param nya dihapus kemudian kita kasih map string string param params sama dengan hash map new hash map terus bawahnya params put username username password 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 return param kemudian ke bawahnya folic connection foley connection get instance terus get application login this eh korek di histor apa namanya tadi string request eh string request terus dibawahnya kita kasih handler copy aja dengan lembut Oke terus ada yang di copy lagi kenapa merah Hai kenapa merah Oh ini berarti saya kalau Hai terus ini else juga saya copy saja dari yang register tips Oke tidak ada kondisi internet kemudian responsenya nanti ya sama Oke jadi jenis object ini saya copy di hai 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 mana tadi sini Hai ini ada terikasnya kita oleh teraja jadinya kita abaikan Hai eh hilang nah ini terus kita masukin ini sangat dari sini sampai ke sini cuman kini kita ganti login login berhasil Oke terus di sini di bawahnya register button register kita kasih button login set on klik listener new view on klik listener Hai dah kan terus isinya adalah sama kayak tadi sebenarnya kita copy aja Hai sering username sama sering email eh email enggak short tak gini caranya email ini dihilangkan tuh password kok Hai password Hai masnya tiga tadi anjir ya udah nggak apa-apa kemudian cek login cek login username sama password Oke selesai Hai cat kenapa ini Hai kenapa ini nggak bisa Hai coaching cannot be applied white Oh salah salah cuy saya salah naruh eh bener-bener rasaan ini Oh gimana sih ini s-user name aduh nggak fokus sorry sorry s-password Oke selesai Hai sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal ngecek di HP saya Hai Oke saya buka aplikasi visor terlebih dahulu Hai kemudian disini Hai kemudian disini Hai 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 Nah oke Hai Di sini saya upload langsung. View. Ini adalah tampilan ponsel saya. Masih proses ya, kita tunggu sebentar. Sudah selesai. Nah, ini dia. Ini adalah halaman register. Kita sambil ngecek di database. Database user data. User. Cuma ada satu data ya di sini. Kita tambahkan. Misalkan. Agus. Email saya. Terus passwordnya 134. 1234. 5. Register. Gagal. Password tidak cocok. Oh, sorry. Tidak saya terlihatkan ternyata dari tadi. Gini. Wow. Ini sudah saya isi. Agus. Bakti Buana. Ini masalah saya. Kemudian ini passwordnya adalah. Saya ulangi ya. 1234. Terus yang ini adalah. 12345. Ini emang saya sengaja salahkan. Register. Nah, dia keluarkan. Gagal password tidak sama. Kemudian jika. Saya kosongi kedua password ini. Gagal juga. Baik. Oke. Selanjutnya adalah kita samakan. 1234. 1234. Kita register. What? Kenapa ini? Gak bisa. Kita bisa lihat di sini. Inable to start activity component info. Login register. MySQL example. Invoke virtual method. Void Android. Widget button. Set onclick listener Android view. Onclick listener. Unnull object reference. Oh, register ini. Login. Register. Besernama login. Password login. Button login. Oh, ini. Ada yang salah. Uh. Ini login. Login. Harusnya. Kita cek lagi. Yang dimain activity. Register semua ya. Sudah. Kita run lagi. Kita run ulang. Ya. Bang kayak gini. Kalau mau loading itu. Kadang ada beberapa kendala ya. Kita buka. Ini. Database. Kita buka di sini. Oke. Kita masukkan lagi. Username. Agus. Email saya. Kemudian passwordnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita klik. Register. Password tidak cocok. Loh. 1, 2, 3, 4. Ini. 1, 2, 3, 4. Register. Nah. Berhasil kan. Registrasi berhasil. Kemudian kita tinggal. Kemudian kita tinggal cek di sini. Keluar. Oh. Yang tadi jadi hal. Dia berhasil ya. Cuma errornya di Android aja. Cuma. Dia masuk. Kita agus satu aja. Kita agus satu. Biar nggak tumpuk ya datanya. Agus. Seperti ini. Terus. Kita coba masuk. Kalau kita ini klik register. Kita kembali ke halaman register lagi. Wah. Kok nggak kembali? Login. Register. Oh. Registernya ini. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kalau sin this. Manitimity. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ini harusnya kan register login. Udah lah. Gimana sih? Gimana sih? Yang penting konsepnya seperti itu. Dia akan masuk ke. Nanti. Kalian bisa perbaiki sendiri ya. Cuma gitu aja. Oke. Kita langsung aja masuk. Pakai akun yang bakti. Bakti. Dengan password. 1234. Pertama kita salahkan. 12345. Login. Status fail. Jadi dia gagal. Keluar tulisan status fail. Jika kita. 12345. Maka. Oh iya. Disini ada yang belum saya tambahkan. Sebenernya. Balikkan dari studio. Sekalian ini saya ganti. Login. Mana tadi? Login. Login ini adalah button. Register login. Disini ada yang belum saya tambahkan. Yaitu. Adalah. Pada login. Disini. Nah. Ini saya kasih. Percuma. Ini saya kasihkan. Percuma nanti. Percuma saya. Apa namanya? Membuat dashboard tadi. Dashboard intern. Dashboard. Dashboard. Legend. Dis. Udah. Oke. Kita. Coba. Rerun lagi. Nah, kalian nanti kalau ingin download aplikasi ini bisa nanti ada linknya di deskripsi video ini Oke, langsung aja ke login ya Kita masukin, tadi kan Nah, disini ada bakti Terus passwordnya 1, 2, 3, 4 Kita masukin login Nah, login berhasil ini kita masuk ke halaman navigation bottom view Seperti ini, bagus kan? Baik teman-teman, sekian video tutorial dari saya Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya Thanks for watching, see you in the next video Sub indo by broth3rmax